Halo pembersihan berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan, masih di YouTube channel saya, Call Deku on Request. Terima kasih sudah terus menonton video-video saya dan kali ini seperti biasa saya Deku akan menjelaskan dan menjelaskan berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Masih bersama saya pada model series, seri yang saya sededikasikan untuk menjelaskan cara langkah-perlangkah penggunaan learning management system berbasis model. Nah, video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya di mana saya sudah bercerita tentang penggunaan quiz pada model. Nah, pada tahap sebelumnya kita sudah mencoba untuk membuat satu kotak atau satu container untuk quiz. Tetapi quiz membutuhkan tahap berikutnya yaitu menambahkan item pertanyaan atau question item. Nah, mungkin sebagai penjelasan awal adalah bahwa question item pada model itu dapat dilakukan, ditambahkan dengan beberapa metode. Yaitu pertama metode manual, yang kedua kita bisa menggunakan question bank, dan kita bahkan bisa merandom dari question bank yang sudah tersedia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menambahkan quiz secara manual ke dalam sebuah kelas model. Nah, ini adalah satu cara pertama dan biasanya dianggap paling gampang dan paling cepat, karena kita bisa langsung mengerjakan atau membuat soalnya di dalam container yang sudah kita siapkan. Oleh karena itu, pada tutorial berikut kita akan tunjukkan pada titik mana kita kemarin menyelesaikan pembuatan quiz. Nah, bagi yang belum menonton, tentu saja dipersilakan untuk menonton video sebelumnya supaya lebih paham. Nah, kita langsung saja masuk ke menu tutorial. Nah, ini adalah tampilan akhir dari video saya sebelumnya, di mana saya sudah menyiapkan satu kotak. Tetapi seperti kita baca di sini, ada tombol add question, karena memang belum ada soal sama sekali yang ditambahkan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan mencoba membahas tentang mengisi quiz secara manual. Nah, pertama adalah kita klik add question supaya masuk ke menu question-nya. Kemudian, di sini kita biasa meletakkan grade-nya. Jadi, kalau di assignment kita masukkan grade itu di bagian setting awal, kalau di sini kita masukkannya di kotak soalnya itu. Jadi, misalnya maksimum grade-nya adalah 100. Nah, ini kita tinggal ketikkan 100 di sini, kemudian kita klik save. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ada satu tombol di bagian bawah kanan, yaitu tulisannya add, di mana kita bisa menambahkan soal-soal quiz-nya. Nah, saya klik di sini, kemudian ada tombol new question, question bank, atau random question. Sehingga ada tiga metode yang akan kita pakai sekarang adalah yang add a new question. Jadi, ini adalah menambahkan soal secara manual. Jadi, kita klik add a new question. Nah, di sini kalau Anda perhatikan banyak sekali bentuk-bentuk soal yang bisa kita tambahkan di sini. Misalnya ada multiple choice, ini paling umum. Kemudian ada true-false. Kemudian ada matching, short answer. Numerical, ini untuk matematik. Kemudian ada essay. Sehingga pada dasarnya kita bisa membuat question type itu sesuai dengan kebutuhan kita. Walaupun memang sebenarnya umumnya orang menggunakan quiz itu untuk soal-soal yang berbentuk objektif. Jadi, multiple choice atau true-false. Tapi sebenarnya juga bisa digunakan untuk soal essay. Bedanya dengan assignment adalah kalau assignment itu biasanya produk yang dibuat dengan menggunakan period tertentu. Satu period misalnya satu minggu. Sedangkan essay di sini maksudnya adalah intes di mana kita harus menuliskan jawaban secara langsung dengan timing tertentu. Jadi, untuk sekarang karena seperti saya katakan kita akan fokus dulu kepada bentuk multiple choice sebagai yang paling umum. Nanti saya akan buatkan satu video di mana saya akan membahas contoh-contoh soal yang lain. Baru kemudian kita akan secara khusus cerita tentang essay. Karena penanganan juga sedikit berbeda. Nah, saya akan klik dulu multiple choice. Jadi, setelah mendapatkan kotak dialog ini kita pilih jenis soalnya. Dan kita klik multiple choice. Oke. Nah, seperti biasa, untuk multiple choice itu ada beberapa. Pertama, kita perlu membuat question name. Tapi kalau saya biasanya menggunakan nomor saja. Misalnya Q01. Kemudian di sini, question text ini adalah kalau dalam bahasa assessmentnya namanya stem atau batang tubuh soal. Misalnya saya buat satu contoh sederhana saja. My name titik 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 Ari misalnya. Nah, ini adalah soal. Multiple choice. Nah, sekarang namanya stemnya sudah siap. Maka yang berikutnya adalah kita dapat menambahkan choices-nya. Nah, choices-nya itu bisa berbentuk ABC kecil atau ABC itu terserah pada kita. Kalau dibiarkan default juga tidak masalah. Kemudian di sini kita pilih one or multiple answer. Kita pilih one answer only. Karena yang benarnya itu hanya satu jawaban. Kalau kita misalnya meminta mereka memilih lebih dari satu. Maka namanya multi select. Dia akan berbentuk secara khusus. Nah, yang paling penting lagi berikutnya adalah menambahkan choice. Misalnya, choice satu saya berikan is. Misalnya ya. Kemudian choice dua-nya R. Kemudian choice tiga-nya M. Nah, kalau kita mau tambahkan. Kita dipersilakan ya. Bisa sampai 4, 5. Dan bahkan kalau mau kita boleh tambah blank lagi. Tapi biasanya memang soal multiple choice itu ya paling-paling kalau tidak sampai antara 3 sampai 5. Lebih dari itu mungkin sudah bisa digunakan sebagai multiple select. Multiple choice itu tidak sampai 5. 5 itu rasanya sudah maksimum. Nah, di antara ketiga soal, tiga option yang saya buat tadi. Salah satunya harus dinyatakan sebagai benar. Nah, caranya adalah dengan menambahkan setting grade di sini. Jadi, misalnya jawaban kuncinya adalah is di sini. Saya tinggal klik grade. Kemudian saya pilih 100%. Jadi, kalau mereka menjawab, jawabannya 100%. Ya, betul. Nah, kalau mereka milih yang lain, 0. Jadi, bacanya begitu. Selesai, saya tinggal klik save changes. Oke. Nah, kita sudah siap dengan pertanyaan pertama. Saya akan tambahkan satu lagi supaya kita bisa mendapatkan gambaran. Add a new question. Kemudian pilih multiple choice. Klik add. Kemudian berikan nama. Ini inisial saja. Kemudian berikutnya question tag itu kita isi dengan batang tubuh. Soal misalnya... 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 Andrew... From England. Ini contoh sederhana saja. Tentu... Apa? Yang lain bisa diabaikan dulu. Kita isi choice-nya dulu. Misalnya M. Kita ulangi saja yang sudah. Is. Kemudian R. Nah, yang benar adalah... Jawabannya adalah... Is. Maka kita berikan 100 point di sini. Decreate. Yang lain 0. Karena mereka bukan jawaban yang benar. Selesai. Klik save changes. Nah, kita sudah membuat soal kedua. Satu kali lagi. Misalnya... Multiple choice. Kemudian kita beri Q03. Kemudian... Anton NI... Misalnya... Best friends. Kemudian di sini kita isi choice-nya. M. Is. Kemudian R. Untuk jawabannya R itu kita beri... Grade-nya 100%. Betul. Sudah klik. Save changes. Kita sudah... Kita sudah membuat... Tiga item soal. Tiga item. Pada tes ini. Ya. Dan bahkan kita bisa menambahkan faktor keacakan. Misalnya dengan mengklik shuffle. Sehingga nanti soalnya juga bisa... Diacak sesuai dengan kebutuhan. Ya. Mungkin sebelum kita tutup satu lagi. Kita juga bisa memberikan weight... Untuk masing-masing soal. Karena misalnya bisa saja nanti... Saya punya satu soal yang lebih berat dari yang lain. Maka mungkin saya berikan bobot lebih. Misalnya di sini dua poin. Ini defaultnya adalah setiap satu soal adalah satu poin. Tapi... Apa? Sesuai dengan kebutuhan. Nah, terakhir tinggal kita klik save. Ya. Dan kemudian kalau saya balik lagi ke quiz. Ya. Ini quiznya sudah siap. Tinggal kita klik preview. Dan start attempt. Nah, di sini... Kita bisa melihat... Daftar pertanyaannya. Satu persatu. Dan kita tinggal klik ABC. Ya. Kemudian kalau selesai boleh klik... Next page. Nah, oh iya. Satu lagi. Jangan khawatir dengan urutan. Jadi, misalnya kalau saya seandainya membuat kuncinya A saja bagaimana? Misalnya seluruh kuncinya jawabannya A, 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 A. Seperti itu tidak masalah. Karena sistem secara default akan memutar soal ya. Mengacak soal. Sehingga tidak bisa... Ya, katakanlah tidak bisa ditebak betul. Apakah dia A, B, A, C. Nantinya bisa diatur oleh sistem. Jadi, jangan khawatir. Kalau kita klik lagi next page. Ya. Kemudian kita jawab berikutnya. Mungkin saya acak saja supaya jawabannya bisa beragam. Nah, ini kita tinggal klik submit and finish. Ini siswa ya. Dari setiap bagian siswa. Maka mereka bisa melihat tampilan jawabannya. Nah, ini bisa langsung kelihatan di mana benar dan salahnya. Karena memang setting untuk... Apa namanya itu? Informasi nilainya itu masih diatur secara default. Oke. Nah, bisa saja kalau kita tidak ingin siswa tahu jawabannya apa. Kita balik dulu ke setting. Kemudian di sini kita bisa menggunakan feedback. Sorry. Kita akan menggunakan review option. Di sini kita bisa matikan checklist di sini. Sehingga nanti baru tahu jawabannya mereka misalnya di akhir. Untuk tes segala macam. Nah, saya pikir sementara itu dulu. Dalam video berikutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa bentuk soal lainnya. Khususnya secara yang soal objektif. Selain multiple choice. Karena salah satu kelebihan dari Moodle adalah kita bisa memadukan beberapa bentuk soal. Dari mulai yang sangat objektif. Multiple choice misalnya. Sehingga nanti kepada sampai ke SC yang sifatnya lebih subjektif. Nah, sementara dari saya itu dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan kita akan kembali lagi dengan video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dari saya itu saja. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.